Intro Hei 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 hola Indomex, Indomagazines Nah, jika Amerika dan negara-negara Eropa terkenal dengan aliansinya yang disebut dengan NATO atau North Atlantic Treaty Organization maka sebenarnya Rusia pun juga memiliki geng atau sekutu tersendiri bos salah satunya yang paling kental hubungannya dengan Rusia adalah CSTO karena semua anggotanya adalah pecahan negara Uni Soviet oke, perlu kalian tahu saat ini Rusia masih tergabung dalam sebuah aliansi organisasi antar negara yang disebut dengan CSTO atau Collective Security Treaty Organization walaupun anggota-anggotanya tak sekekar dan tak segarang anggota-anggota NATO tetapi paling tidak mereka akan saling bahu-membahu satu sama lain saat salah satu negara anggotanya mulai diusik oleh pihak asing bos karena menurut piagam CSTO salah satu tujuan aliansi ini adalah untuk memberikan perlindungan kolektif jika muncul ancaman terhadap keselamatan, stabilitas, integritas wilayah dan kedaulatan dari negara-negara anggota nah, organisasi CSTO sendiri pun telah menyatukan 6 negara ex-Soviet yang terdiri dari Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia dan juga Tajikistan dengan negara terkuatnya, kalian pasti sudah tahu bos yaitu Razki-Razki Rusia nah, berita terbaru kali ini dikutip dari beberapa sumber berita berikut ternyata, salah satu negara anggota CSTO ini pun akhirnya mulai turun gunung ya, negara itu adalah negara Belarusia negara ini pun kini diketahui telah mengerahkan konvoy kendaraan lapis baja dan tank-tank kelas berat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraine pengerahan dari kendaraan-kendaraan tempur ini pun merupakan keputusan dari Mr. Alexander Lukashenko yang saat ini menjabat sebagai Presiden Belarusia bahkan dikatakan, sebagian pasukan militer Belarusia pun juga bergerak ke wilayah selatan di mana wilayah itu adalah wilayah perbatasan antara Belarusia dan juga Ukraina nah, dengan ini, artinya Belarusia pun merupakan negara pertama anggota CSTO yang mengirim armada tempurnya di tengah perseturuan antara Ukraina dan Rusia di mana Ukraina sendiri merupakan negara tetangganya Belarusia bos nah, apakah Belarusia akan ikut campur untuk mendukung Rusia ataukah mereka hanya menjaga perbatasan negaranya saja admin pun kurang tahu bos tapi, jika dilihat dari berita yang disampaikan di mana Belarusia mengerahkan tank-tank dan kendaraan-kendaraan lapis baja dan yang keperbatasan Ukraina-Rusia maka kemungkinan itu adalah demi mendukung sekutunya sendiri yaitu Rusia nah, apakah negara-negara anggota CSTO lainnya akan ikut juga untuk mengirim kendaraan-kendaraan tempurnya kita tunggu saja bos, berita selanjutnya oke, sedikit tambahan informasi sebenarnya Rusia tidak hanya tergabung dalam satu aliansi saja tetapi, ada lagi organisasi-organisasi antar pemerintah lainnya yang di dalamnya juga terdapat negara Rusia yang pertama, yaitu SCO atau Shanghai Cooperation Organization di mana di dalamnya, terdiri dari 8 anggota yaitu ada China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, India, dan juga Pakistan dan selanjutnya, ada lagi CSI yaitu Commonwealth of Independent States di mana di dalamnya, terdiri dari 12 negara yaitu mulai dari Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan namun sepertinya, anggota-anggota dalam dua organisasi ini pun sepertinya kurang akur bos karena contohnya, seperti di dalam SCO atau Shanghai Cooperation Organization di dalamnya ada China, Pakistan, dan juga India di mana mereka sering adu bacot di perbatasan negara masing-masing bahkan sudah sampai baku hantam dan juga dor-doran kemudian di dalam organisasi CSI atau Commonwealth of Independent States di dalamnya ada Armenia dan Azerbaijan yang kemarin bahkan sempat adu artileri di Nagorno-Karabakh bahkan dalam aksi adu artileri itu salah satu anggota NATO yaitu Turki pun turut memberikan bantuan kepada Azerbaijan sehingga lawan beratnya yaitu Armenia pun akhirnya Amsyong dan harus menyerah oke, kita lanjut ke Laut Hitambo seperti video admin sebelumnya diketahui bahwa kini Rusia akan memblokade Selat Kurs di mana itu adalah jalur yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Azov blokade ini pun dilakukan dengan dalih persiapan latihan militer Rusia dan sepertinya jelas bos ini pun merupakan aksi unjuk kekuatan militer terhadap lawannya saat ini yaitu Ukraina bahkan tak main-main dikutip lagi dari FIFA Militer ternyata diketahui juga bahwa saat ini militer Rusia tengah membangun landasan raksasa untuk menampung pasukan tempur pendaratannya di Laut Hitam dan bukan kaleng-kaleng dikatakan juga bahwa 7 unit kapal landasan raksasa yang terdiri dari Projek 1171 Tapir dan Projek 775 Ropucha kedua kapal itu adalah bagian armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia dari Brigade Kapal Landasan ke-197 mereka pun akan bersiap untuk membangun landasan raksasa nah setelah landasan raksasa itu selesai dibangun maka militer Rusia pun juga akan menempatkan lebih dari 220 unit kendaraan pengangkut personel lapis baja 140 unit tank dan lebih dari 4.000 pasukan Kops Mariner Rusia atau MPR semua ini pun dilakukan masih dengan dalih latihan militer Rusia bos tapi jika dilihat-lihat maka ini akan nampak seperti persiapan untuk operasi invasi ampibi bos atau operasi penyerangan ampibi dimana kapal-kapal landasan yang mungkin sekelas dengan kapal LPD atau landing platform dock ini bersiaga di lautan untuk mengerahkan armada-armada tempurnya ke wilayah pantai dan jika itu benar terjadi maka garis pantai Crimea pun bisa jadi medan laga yang cukup panas tetapi semoga saja tidak ya bos semoga saja Rusia hanya menggertak dan hanya menggelar latihan militer seperti pernyataan mereka sebelum-sebelumnya nah sementara itu di lain pihak Presiden Ukraina pun mulai menantang Pak Putin Sang Presiden Rusia dikutip dari beberapa sumber berita berikut ternyata baru-baru ini Presiden Ukraina yaitu Vladimir Zelensky telah menantang Sang Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin untuk bertemu dengannya di wilayah Donbass Ukraina Timur hal ini pun dilakukan untuk melakukan pembicaraan tentang bagaimana cara mengakhiri konflik dan merendahkan ketegangan antar kedua negara saat ini bos beliau menegaskan bahwa Ukraina ingin mengakhiri konflik melalui diplomasi tetapi juga siap untuk mempertahankan diri jika diserang apakah Ukraina menginginkan perang? tidak tapi apakah Ukraina siap untuk perang? iya tegas Pak Presiden Ukraina ini Vladimir Zelensky nah dengan ini apakah Pak Putin bersedia bertemu dengan rivalnya di perbatasan Ukraina-Rusia? kita tunggu berita selanjutnya bos oke seperti biasa akhir video Admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus temi Indonesia maju salam Indomex Indomegazines sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax